Hai jumpa kembali di channel naswa tutorial daripada channel ini nganggur saya iseng-iseng buat konten aja kali ini saya akan share sedikit tutorial mengenai daftar mobil banking BCA tanpa harus daftar ke cabang di kalian bisa buka rekening dengan mudah tanpa harus mendatangi kantor cabang BCA di langsung saja caranya adalah pertama tentunya kalian harus download dulu BCA mobile ya BCA mobile langsung saja kalian download kalau sudah download langsung buka aplikasinya nanti akan tampil halaman beranda seperti di layar kalian pertama-tama untuk membuka BCA mobile rekening baru kalian langsung saja klik buka rekening baru habis itu Hai nah disini kalian akan menuju jendela awal cara membuka rekening baru tanpa harus datang ke cabang dan langsung bisa menggunakan BCA mobile jadi buka rekening dari handphone keuntungannya tanpa minimum setoran awal jadi kalian tidak perlu melakukan setoran awal seperti pada umumnya ketika membuka rekening yang baru di kantor cabang Hai dan keunggulan lainnya kalian bisa langsung dapat fasilitas mobil dan internet banking bisa langsung digunakan untuk tarik tunai dan untuk berbelanja di toko-toko yang sudah berlogo selanjutnya kalian bisa klik lanjut disini yang perlu disiapkan adalah KTP elektronik jadi KTP asli kalian ya datanya harus sesuai kemudian NPWP jika punya kalau enggak punya nanti enggak usah diisi enggak papa jadi setiap awalnya kalian siapkan KTP dulu dan data-data data-data diri ya tentunya data-data diri kemudian kalau sudah nanti diisi kalian langsung diarahkan ke video call yang akan terhubung langsung dengan customer service BCA hal itu dilakukan untuk memverifikasi data yang telah di input kalau sudah kalian langsung aktifkan mobile dan internet banking dan sudah bisa untuk dilakukan setoran awal setoran awal bisa kalian setor melalui cabang atau juga bisa langsung isi dari rekening bank lain bisa juga kalian isi dari mandiri sesuai setoran yang dibutuhkan kalau sudah siap langsung saja klik mulai kalau anda belum pernah membuat rekening kalian klik saja tidak kalau kalian sudah punya rekening ya klik saja ya karena disini tutorial untuk yang baru membuka artinya belum memiliki rekening BCA sebelumnya maka kliklah tombol tidak kemudian klik lanjut setelah itu kalian akan disodorkan 3 jenis tabungan yang kalian butuhkan kalau kebutuhannya untuk menyimpan saja menyimpan uang lebihan atau nyelengi atau nabung nabung saja kalian bisa klik tahapan kalau untuk gaya-gayaan kalian bisa saja klik nomor 2 tahapan ekspresi jadi nabung untuk gaya-gayaan untuk foya-foya gitu ya kalau kalian bergerak di bidang bisnis online seperti kalian biasa bertransaksi di marketplace bertransaksi dengan orang kalian bisa menggunakan tabungan khusus untuk bisnis kebetulan saya menggunakan BCA ini untuk bisnis jadi saya pilih tahapan cloud terus kalau sudah nanti kalian klik lanjut kemudian ada jendela baru pada aplikasi tinggal saja klik kirim SMS untuk verifikasi data verifikasi nomor kalau sudah langsung langsung saja kalian kirim seperti di atas ya jangan dirubah langsung saja kirim ke nomor 6988 kalau sudah nanti langsung masuk ke sini ya langsung otomatis nanti kalau sudah kalau sudah dirim nah saya coba aja ya saya saya coba kirim kebetulan lemot ya kirim SMS klik verifikasi kembali lagi ke langsung masuk kalian buat kode akses dibutuhkan 6 karakter huruf dan angka jadi kalian kombinasi huruf dan angka sebanyak 6 karakter kemudian ulangi lagi saya coba menggunakan kode saya sendiri nah kalau sudah klik lanjut nah disini kalian kalian perlu melengkapi data diri ya IKTP kalian foto secara jelas dan pas dengan layar yang sudah disediakan kalau sudah mengisi KTP terus kalian foto diri menggunakan foto kamera depan dengan menyesuaikan bingkai yang sudah tersedia kemudian kalian tanda tangan sesuai dengan KTP ya siapkan kertas putih yang bersih kemudian kamu tanda tangan menggunakan bulpen disitu setelah itu kalian foto tanda tangan tersebut secara jelas tentunya di paskan dengan bingkai yang ada kalau sudah nanti klik lanjut nanti klik lanjut nanti kalian akan masuk sesi video call disana kalian akan melakukan verifikasi data secara tatap muka melalui dari daring tanpa harus datang ke kantor cabang setelah verifikasi data diterima maka mobile bcbc mobile bisa digunakan untuk bertransaksi itulah tadi tutorial membuka rekening baru di bcbc atau mengaktifkan bcbc mobile sekaligus membuka rekening baru tanpa harus datang ke cabang kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tulis di bawah komentar kiranya cukup sekian terima kasih sampai jumpa di konten video selanjutnya ayo hai 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 hebat